Hai cuma 5 Februari 2021 pengalaman musibah kejahatan fenomena supernatural sekaligus juga perintisan kepahlawanan networking case para pelaku di tahun leleng ini masih terus berlangsung harus nama Irwan Cornell 666 Irwan Korn discovery pada momen kalender ini terkaitan kepada ketidakjelasan keuangan untuk nama Irwan Cornell menyangkut basic tentang sudah terbuktinya status nama Irwan Kornel tersabotasi usaha tambal banyak atas nama korban nama usahawan Irwan Kornel memang berstatus korban utama dari aktivitas kejahatan fenomena supernatural atas nama human commanding goes to grief di tahun milenium ini sekaligus juga tentang status kami hitam dari persoalan nama Irwan Kornel terbukti memang berstatus kami hitam dari persoalan supernatural ini syukur nama Irwan Kornel mampu untuk mengusahakan perintisan kepahlawanan dan networking case nya sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 ini terkaitan kepada perkara-perkara yang mengikutinya atas nama korban nama Irwan Kornel seperti perkara tersabotasi usaha tambal banyak dan juga terkait perkara harta warisan orang tuanya juga terkait perkara lainnya seperti perkara pertemanannya atau menyangkut tentang kedatangan orang-orang tidak dikenal pada tahun-tahun sejak 2008 seperti kalangan entertainment ibu kota termasuk juga jaringan televisi nasional dan juga pertemanan yang seakan-akan mengenal nama Irwan Kornel sejak tahun-tahun 2008 sejak tahun 2008 pengurusan perkara atas nama Irwan Kornel kita menyatakan bahwa pada momen kalian lihat ini diketemukan bahwa persoalan itu berfokus tentang perkara aktivitas supernatural yang dilangsungkan oleh para pelaku kepada nama perubahan nama Irwan Kornel secara utama sejak tahun 2008 atau berdasarkan informasi sudah berlangsung juga sejak tahun sebelum 2008 yang kemudian diketemukan bahwa para pelaku ini ternyata jaringan serupa pertemanan seperti serupa serupa jaringan pertemanan di antara sosial kontak menyatakan sejak tahun 2008 nama Irwan Kornel memang benar terbukti tentang klaim internetnya perintisan perkara fenomena supernatural klaim tudingan ketersangkannya para pelakunya adalah human commanding goes to grief atau memang ada orang-orang yang mengadakan aktivitas supernatural di antara sosial dengan ditujukan kepada korban utama pada tahun 2008 kepada nama Irwan Kornel yang lalu kemudian diketemukan bahwa mereka ini ternyata jaringan di antara sosial serupa sundikat ataupun jaringan di antara sosial kontak menyatakan bahwa perkembangan persoalan semakin terfokus kepada internet 666 kronel discovery ini karena dasar pengurusan persoalannya begitu kencar dan sangat jelas sekali kontak terhubung menyatakan demikian konferensinya ataupun penyataan-pernyataannya sangat jelas dan bisa menjadikan acuan karena dasar tersebutlah sesungguhnya kontak menyatakan bahwa nama Irwan Kornel layak untuk keuangan reward atau ganti kerugian menyambut juga tentang prihal bersabotasi usaha tambalbannya dan juga perkara-perkara lain yang mengikutinya seperti juga tentang penculikan intelektualitas diri atau kekayaan intelektualitasnya menyambut juga tentang hak-hak ajasinya sebagai manusia yang dalam pengalaman persoalan ini nyata-nyata saya bernama Irwan Kornel memang mengalami kejahatan hak ajasi manusia dan juga menyangkut perkara lainnya yang bersifat personality hanya dapat dilangsungkan dengan aktivitas kejahatan supernatural pada momen berharga ini pengalaman fenomena supernatural banyak orang seperti juga tentang kepribadian personality atau kecakapan hukum atau bakat atau talenta diri atau menyangkut juga tentang kemampuan akademik seperti manajerial, keuangan, manajemen usaha, manajemen ekonomi, personality yang secara perkembangan pengurusan persoalan memang tidak disepakati bersama kepolisian ataupun kontak yang terhukum pemerintah Indonesia akan dipertanggungjawabkan secara ribut atau ganti kerugiannya Irwan Kornel memang mengalami kejahatan supernatural menyangkut kepada pelanggaran hak ajasi manusia dan hal-hal yang bersifat personality atau intelektualitas akademik termasuk juga tentang kesadaran hukum ataupun bakat ataupun juga menyangkut manajemen diri di antara sosial pertemanan pada momen kalian lihat ini dinyatakan bahwa hal tentang keuangan itu perlu untuk dikonfrensikan karena terkaitan kemungkinan terjadinya kekaburan atau ketidakjelasan tentang harika pengurusan ataupun serah terima ribut ataupun ganti kerugian keuangan kepada nama Irwan Kornel kontak menyatakan demikian yang berdasarkan kontak informasi berlangsung menyatakan diri berasal dari jaringan keputusan perkara supernatural yang mengacu kepada internet 666 Ruan Kodis Kauk Remy serta juga kepolisian dan menyatakan juga menyakut kepada pemerintah Indonesia dan tokoh nasional juga ataupun tokoh-tokoh di jajaran kepolisian seperti juga Ibu Polisi Diana dan juga Bapak dan Ibu-Ibu Polisi di Mabes Polri kontak menyatakan demikian secara dadakan pada momen recording ini bahwa sungguhnya menyatakan keuangan untuk nama Irwan Kornel itu perlu untuk dijelaskan atau dikonferensikan juga pada momen kalender ini komplotan perkara fenomena supernatural tersebut dinyatakan adalah jaringan yang berkaitan dan sangat besar kemungkinan orang-orang jahat dan juga berkaitan yang berkaitan kepada kejahatan keuangan di antara sosial kemasyarakatan pertemanan berseteru antara kustum etnik lokal suku pribumi bersama dengan pribumi termasuk juga orang kulit putih dan juga orang siap di lokal domisili Indonesia untuk menyatakan bahwa mereka inilah sesungguhnya adalah pihak yang seharusnya bertanggung jawab tentang keuangan untuk nama Irwan Kornel namun secara perkembangan persoalan menyatakan besar kemungkinan kabur secara pengurusannya keterkaitan ganti kerugian ataupun persoalan ribut keuangan untuk nomor rekening BRI atau senama korban perintis persoalan nama Irwan Kornel dinyatakan perlu dikonferensikan karena berkemungkinan kabur atau kurang tiga secara pengurusannya namun kontak menyatakan bahwa orang tersebut atau pihak tersebut adalah jaringan pertemanan yang menyangkut dunia usaha tambal ban persoalan sabotase usaha perbengkelan usaha tambal ban bahwa sejak mulanya mereka ini memang berencana secara konspirasi awal atau memang berencanakan sejak awal mereka ini sebelum dibukanya usaha tambal ban dari nama Irwan Kornel dimana nama Irwan Kornel merupakan pertemanan yang berkemungkinan dikenal diantara pertemanannya sejak masa kuliah dan direncanakan oleh mereka juga keterkaitan kepada persoalan harta warisan orang tua Irwan Kornel perencanaan kejahatan yang dilangsungkan sejak awal memang berencana untuk meniandakan menyangkut istilah memiskinkan korban-korbannya aktivitas supernatural yang juga bertujuan untuk memiskinkan korban-korbannya bahwasannya para pelaku tidak menyangka pilihan nama Irwan Kornel ini merupakan pihak yang memiliki pertemanan yang mampu atau berkaitan kepada keuangan atau usaha tambal ban atau perpengkelan nama Irwan Kornel dan sejak saat itulah terjadi sabotasi usaha tambal ban atas nama korban nama usahawan Irwan Kornel sungguhnya kesenama para pelaku ini juga bahwa mereka adalah pertemanan kolaborasi menyangkut dunia tambal ban sejak saat itu sejak pada masa itu 2008 sejak 2009 sejak 2010 sejak pada masa itu pada saat itu mereka menemukan bahwa nama Irwan Kornel ini berpeluang besar untuk pengurusan keuangannya keterkaitan persoalannya supernatural ini melalui usaha tambal ban dan pada momen kalender ini 2021 Kornel menyatakan bahwa berkemungkinan besar mereka memang sejak awal sejak tahun 2008 tersebut menyangkut juga kepada tujuan tujuan untuk memiskinkan korban-korbannya aktivitas kejahatan supernatural yang menyangkut pula kepada pemiskinan ekonomi atau keuangan korban-korbannya termasuk perihal usaha tambal ban atau nama korban nama usahawan Irwan Kornel pada tahun 2009 2010 atau sejak tahun 2008 pada waktu itu untuk menyatakan bahwa mereka ini adalah pihak yang sungguhnya kolaborasi pertemanan yang berkolaborasi antara suku lokal pribumi dan juga kelangan non-pribumi baik Asia maupun orang-orang putih kontak menyatakan bahwa mereka ini besar berkemungkinan berkaitan kepada istilah dunia kriminal walaupun mereka diketahui berkaitan kepada segmen-segmen kesarian lainnya seperti entertainment juga termasuk pertemanan yang lainnya juga termasuk seperti hal-hal yang bersifat gereja atau rohani atau pertemanan yang menyakut kekerabatan namun secara pokok berdasarkan kontak informasi menyatakan bahwa mereka ini secara garis besar berkemungkinan besar merupakan jaringan dunia kriminal mereka ini sejak tahun 2008 metode aktivitas supernatural yang sungguhnya atas nama etnik kostum lokal atau campuran kolaborasi diantara mereka apakah Asia ataupun juga orang kulit putih kontak menyatakan sudah berlangsung sejak tahun 2008 kena ketertahitan juga pengurusannya sejak tahun 2008 atas nama internet 666 One Corner Discovery sudah berlangsung juga katanya berdasarkan informasi sejak tahun sebelum 2008 juga sebelum 2008 sudah berlangsung namun tidak diketahui atau belum dikenali hingga pada saat 2008 internet 666 One Corner Discovery ini menyatakan perintisan persoalannya eksistensi persoalan supernatural dengan klien ketersangkaan atas nama human commanding ghost from grief kontaknya pada momen kalender ini 2021 menyatakan bahwa persoalan sudah mengkerucuk keterkaitan kepada keuangan untuk nama One Corner menyatakan keuangan begitu jelas dan perlu untuk dikonferensikan kontak terhubung juga menyatakan bahwa menyakut keuangan untuk nama One Corner perlu juga untuk dikonfirmasi keterkaitan kepada kepolisian Indonesia karena sudah disepakati dan kontak sudah terhubung kepada nama One Corner bahwasannya secara pokok nantinya menyakut pria nomor kening dari sepedes atas nama One Corner atau mungkin dalam bentuk reward atau ganti kerugian lainnya seperti serah terima rumah jalan jamin ginting nomor 141 atau warisan orang tua One Corner kurang lebih seperti itu kontak menyatakan atau mungkin menyangkut serah terima tanah dan bangunan baru hipotek di lokasi yang berbeda adalah konfirmasi kepada kepolisian Indonesia atau atas nama kepolisian Indonesia termasuk juga pria tentang mobil dekat Sudden Max untuk nama One Corner karena sudah berlangsung perkaranya dan sudah disepakati untuk dilangsungkan serah terimanya kepada Namir One Corner kontak menyatakan demikian bahwasannya perihal tentang keuangan kepada Namir One Corner telah dikenali sesungguhnya berpokok kepada pertanggung jawaban komplotan supernatural dimaksud dan sudah dikenali bahwasannya persoalan ini berkemungkinan besar mampu untuk membingungkan karena juga niat-niat diantara para pelaku yang mengaburkan duduk persoalan supernatural ini namun sudah dikenali bahwa nama One Corner memiliki internet yang memang jelas secara pengurusan pernyataan-pernyataan perkaranya keuangan ganti kerugian reward yang menyangkut kepada pertanggung jawaban para komplotan dimaksud terkait kepada sabotasi usaha tembel bahan atas nama One Corner dan menyangkut juga tentang penurusan kepastian kronologi versi-versi ataupun pernyataan internet nama One Corner pada momen recording ini juga perlu untuk dikonferensikan bahwa versi kronologi yang berasal dari pertemanan nama One Corner juga menjadi satu perhatian bahwa kemungkinan juga nama One Corner secara tidak langsung tidak mengenali pertemanannya sesungguhnya berkaitan kepada jaringan pertemanan teroris atau terorisme sejak masa-masa kuliah One Corner di Universitas Sumatera Utara untuk menyatakan bahwa nama One Corner tidak menyadari pada masa kuliah tersebut merupakan sosok di dalam pertemanan yang berkaitan juga dengan pertemanan orang-orang tertentu seperti juga menyangkut teroris atau menyangkut pertemanan yang memiliki niat-niat yang tidak dikenali oleh One Corner seperti juga aktivitas ekstrakulikuler di masa kuliah atau pertemanan sejak masa SMA kontak menyatakan berkemungkinan juga kronologi-kronologi seperti itu perlu untuk disampaikan juga karena kemungkinan keterkaitannya bahwasannya pertemanan non-pli-bubi ini ataupun pertemanan komplotan supernatural kolaborasi ini berkaitan kepada nama One Corner keterkaitan kepada aktivitas-aktivitas ekstrakulikuler atau pertemanan sejak masa kuliah kontak menyimpulkan ada pula nama seperti Saup Edi Saputra Edi Saup Saputra merupakan sosok pertemanan kepada nama Irwan Cornel yang tidak dikenali oleh nama Irwan Cornel memiliki jaringan pertemanan kepada non-pli-bubi yang merupakan sosok yang juga dicerigai merupakan jaringan pertemanan terorisme atau menyangkut tentang supranatural yang dimaksud oleh nama Irwan Cornel pertemanan kolaborasi yang hingga pada tahun 2021 ini tidak dikenali dan perlu untuk dikonferensikan bahwasannya nama Edi tersebut atau Sahut tersebut merupakan satu pertemanan Irwan Cornel yang jauh dari perkiraan Irwan Cornel tidak masa kuliah berkaitan kepada pertemanan yang menyangkut juga persoalan pada tahun-tahun 2021 ini demikian bahwasannya nama Irwan Cornel berkemungkinan memiliki persoalan yang berkaitan dengan orang-orang tidak dikenal secara langsung tidak dikenal oleh nama Irwan Cornel dan tentang pengurusan ganti kerugian atau reward-nya merupakan hal yang menyulitkan karena mereka merupakan pihak yang berkaitan kepada dunia kriminal atau orang yang tidak bertanggung jawab 666 Irwan Cornel Discovery ini perintisan persoalan dan juga konferensinya untuk tahun-tahun 2020 ini hingga tahun 2021 perlu untuk diperjelas dan sustainable secara konferensi internet kena menyangkut juga kemungkinan berhubungan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang berasal dari dunia kriminal atau orang jahat 666 Irwan Cornel Discovery ini terima kasih pada hal yang ke-6 Alam Ciptakan Manusia 666 Irwan Cornel Discovery ini definitive official sponsor atas nama Alien Family Global Appointment penemuan normal termasuk kemaknaan di dalam arkitar di tahun Belenem ini sejak tahun 2008 berbasis pada perintisan persoalan supernatural klaim ketersangkaan atas nama Human Commanding Goat Discovery 666 merupakan kontak kepolisian Indonesia juga menyangkut keuangan untuk 666 Cornel dapat ditemukan melalui internet sosial media untuk update atau konferensinya atau pernyataan-pernyatannya karena menyangkut juga tentang pengurusan status nama Irwan Cornel di dalam persoalan supernatural dimaksud sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 melalui Google termasuk juga Pinterest termasuk juga Twitter dan juga ada sosial media yang bernama Bigo juga kontak menyebutkan perlu untuk dikompresikan juga karena keterkaitan kemungkinan hubungan persoalannya dan juga melalui Facebook serta video melalui Youtube melalui free website juga dan link internet yang ada di internet ID 666 CDM atau juga ID kepada nama Irwan Cornel sendiri di internet global terima kasih dan sampai jumpa pada internet 666 Irwan Cornel discovery yang selanjutnya saya bernama Irwan Cornel saat menantikan untuk kejelasan pengurusan keuangan kepada saya terkaitan juga penjelasan yang sudah saya laparkan melalui internet global pengurusan perkara ini sejak tahun 2008 dan kontak menyatakan pada tahun-tahun 2021 ini sudah mengkucut terfokus untuk persoalan keuangan ganti kerugian atau reward kepada nama Irwan Cornel kesejahteraan ekonomi untuk nama Irwan Cornel sebagai pihak yang memang terbukti merintis persoalan sejak tahun 2008 dan memang terbukti berstatus korban utama pada pengurusan persoalan di tahun milenium ini atau berstatus kambing hitam para pelaku menyangkut perkara-perkara lain yang mengikutinya juga sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati